Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim meragukan keterangan terdakwa yang hanya menyuruh saksi ricat untuk membackup atau mengatakan hajar cat pada saat itu. Karena menurut Majelis Hakim, hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong yang belaka. Mengingat yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak terdakwa itu hanya membackup saja, maka instruksi itunya cukup sampai di kiri Zalwibowo. Dan terdakwa tidak perlu memanggil saksi ricat Eliezer Budiang Lumium. Begitu saksi ricat Rizal mengatakan tidak sanggup menembak korban Nofriansah Yosua Utabarat karena tidak kuat mental. Akan tetapi karena tujuan terdakwa dari semula adalah matinya Nofriansah Yosua Utabarat, maka kemudian saksi ricat dipanggil untuk mewujudkan kehendak terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Yosua tersebut. Saya masih bersama Hakim Nonaktif Ibu Albertina Ho yang pernah menangani beberapa perkara besar seperti kasus suap pajak Gayus Tambunan, kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang melibatkan Antasari Azhar, ya waktu itu menjadi ketua KPK. Hingga perkara mafia hukum dengan terdakwa jaksa Sirusinaga. Bu Albertina bagaimana menjelaskan ternyata hajar cat dan tembak cat yang selalu jadi pertimbangan itu justru jadi petunjuk untuk Hakim Sambo menembak Joshua. Ya, tadi kan sudah dipertimbangkan oleh Hakim ya, bahwa dia sebenarnya kan pertama menyuruh Ricky dulu menembak. Ricky mengatakan saya tidak kuat mental saya, saya tidak sanggup. Kalau alasan dia hanya untuk backup, kenapa harus memanggil Richard lagi? Panggil Richard dia perintahkan menembak, Richardnya sanggup. Kelihatan nyata lagi, mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk apa menyiapkan kotak, mengambil kotak peluru, mengisi magasin pelurunya, itu dipenuhi dan sebagainya. Kalau hanya sekedar untuk membackup, kalau dia katakan backup, atau hanya untuk menghajar. Mungkin ini menghajar dalam tanda petik. Nah, ini bisa-bisa juga. Karena menarik apa yang dikatakan oleh Hakim, ini, ini luar biasa sih sebenarnya. Hajar cat pada saat itu, karena menurut majelis Hakim, hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong belaka. Kosong, ya betul. Mengingat yang dimaksud sebagai niat atau kendak terdakwa itu, hanya membackup saja, maka itu cukup sampai di Riki Rizal Wibowo. Tidak perlu memanggil Richard. Karena Riki itu gak mau karena disuruh nembak. Ya, dia tidak mau karena disuruh nembak. Saya tidak kuat mental saya, kira-kira begitu kan. Artinya kan instruksinya sama dong, sama-sama untuk nembak. Berarti ketika ada yang satu bilang Richard Eliezer bilang tembak, Sambu tetap bersikukuh bilang hajar, karena sebenarnya dua-duanya dari awal sudah disuruh menembak. Disitulah bukti petunjuk yang dipertimbangkan oleh Hakim tadi. Terima kasih telah menonton!